Halo, selamat datang kembali di channel aku Nah, kali ini aku pengen ngebahas tentang 5 bahasa Eh, 5 bahasa lagi Maksudnya, 5 fakta tentang bahasa Indonesia di Timor Leste Nah, di video aku kali ini, aku pengen ngebahas tentang itu Tapi sebelum kita mulai, aku pengen ngucapin terima kasih banyak Buat kalian semua yang udah subscribe di channel aku Sekarang channel aku ini udah Mencapai 1100 subscriber Thank you banget ya Yang juga, kalau kalian belum subscribe, subscribe dulu Dan aku pengen ucapin terima kasih lagi Buat kalian yang selalu like video aku Selalu share video aku Selalu komen Selalu berikan kata-kata support Yang buat aku sangat semangat sekali Dan karena kalian selalu bilang Salam dari Indonesia Pelukan dari Indonesia Abrazos do Brazil Amu itu obrigado Makasih banyak banget So, aku pengen kirim pelukan buat kalian semua Sekarang Ini kayak sebagai lambang bahwa Kita saling melangkul di channel ini Kita saling Membahu-membahu Untuk membangun channel ini Jadi lebih baik lagi Dan juga Kalau kalian tahu sekarang kan Ada pandemi Seperti ini Kita harus saling Membahu-membahu Untuk Saling menguatkan Untuk melawan pandemi tersebut ya Entah kalian sekarang lagi harus kerja Atau kalian di rumah aja Semoga kalian selalu sehat Dan bahagia selalu Amin So, langsung kita mulai aja videonya guys So, yang pertama aku pengen ngebahas Banyak banget masyarakat Timor Leste yang bisa berbahasa Indonesia Ini kalau kalian gak tahu ya Di Timor Leste ini Banyak bahan mereka bisa ngomong bahasa Indonesia Dan juga mereka bisa Apa namanya Mengerti bahasa Indonesia dengan sangat baik Apalagi kalau ngerti ya Itu mereka bisa sangat baik ya Mungkin kalau secara penulisan Mungkin agak salah Atau Tapi mereka bisa nulis ke bahasa Indonesia Karena mungkin bahasa Indonesia sama bahasa itu agak mirip Mereka bisa nulis juga Mungkin kadang-kadang tuh agak kayak bingung di NG-nya Kan kadang ada yang Di Indonesia kan Kalau Ada Belakangnya tuh ada N sama G Ada yang N aja Ada yang N sama G Total Leste tenangnya cuma ada N aja Dan itu yang sedikit mungkin bikin mereka bingung Atau kadang G-nya double Gitu sih Tapi Kebanyakan sih Masih Maksudnya mereka Kalau yang gampang-gampang tuh Mereka bisa nulis juga Mereka bisa mengerti Apalagi ngerti ya Itu Mereka pasti Kayaknya bisa ngerti dengan sangat baik Ya Kalau bahasa Indonesia untuk sehari-hari Dan juga mereka bisa Baca bahasa Indonesia juga dengan baik Dan juga mereka juga bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik Meskipun kadang-kadang mungkin gramernya Salah Atau apa Tapi Mereka bisa Terus kita lanjut aja ke fakta yang kedua So Yang ketiga Eh yang kedua Yang kedua adalah Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa kerja di Timor Neste Nah kalau kalian gak tau ya Bahasa kerja di Timor Neste itu ada dua bahasa Inggris sama bahasa Portugis Eh bahasa Portugis lagi Maksudnya bahasa Indonesia Aduh Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris Nah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ini kita pakai sebagai bahasa kerja ya Kalau bahkan nih kadang-kadang ada kampus tertentu dan juga mata kuliah tertentu yang tergantungnya sih Mereka biasa kadang-kadang pakai juga pakai bahasa Indonesia untuk mengajar Untuk kasih tugas juga untuk kerjain tugas mereka biasanya pakai bahasa Indonesia juga karena memang Untuk risetnya atau untuk informasinya memang lebih gampang kalau kita cari untuk di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia kan Karena bahasa Teton itu masih belum banyak kalem tentang info yang tertulis dalam bahasa Teton Jadi ya begitulah mereka lebih pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja juga disini ya So kita lanjut aja ke fakta yang ketiga Masyarakat Timor Neste lebih terbiasa pakai bahasa Indonesia dibanding bahasa Portugis Jadi ini cukup mencengangkan ya Kalau kalian tau kan bahasa Portugis itu bahasa ofisial di Timor Neste ya Kebanyakan orang Indonesia tuh tau kalau bahasa Portugis itu sebenarnya kayak dipakai Sebagai apa ya bahasa ofisial Timor Neste Memang kita pakai memang itu sebagai bahasa ofisial Tapi bahasa Indonesia itu justru kita lebih kayak untuk sehari-hari itu lebih akrab di telinga dibandingkan bahasa Portugis Karena mungkin menurut aku sendiri menurut perlihatan aku dan observasi aku dan analisaku Kalau bahasa Teton itu sama bahasa Indonesia tuh agak dekat gitu Maksudnya secara gramarnya juga masih agak dekat dan juga cara penulisannya juga agak dekat Dan juga pronuncusinya itu lebih agak dekat Ketimbang bahasa Portugis itu bahasa Teton disini, bahasa Portugis ini jauh syai gitu Kenapa? Karena bahasa Portugis itu kan dari Portugal sana ya Sementara kan kalau Timor Neste kan kita tetang lah Jadi kita dekat dong Dan juga karena bahasa Portugis itu banyak asing tua-saunya Banyak grammar yang harus kita Kayak artigus definidus apa-apa segala macam itu banyak banget Jadi memang ya itu yang menyebabkan lebih bahasa Indonesia tuh lebih sering kita dengar mereka pakai sehari-hari Dibandingkan bahasa Portugis gitu Kalau bahasa Portugis itu kayak lebih kayak office, mungkin kayak lebih untuk kayak sekolah gitu Atau dokumen gitu, itu baru bahasa Portugis Tapi kalau sehari-hari sih kita ngomong bahasa Teton aja campur-campur bahasa Indonesia kok Masyarakat Timor Neste belajar Kebanyakan masyarakat Timor Neste apa lagi Kalau yang umurnya kayak aku yang lahirnya tuh 2000-an gitu Itu mungkin mereka tuh belajar tuh sendiri Belajar autodidak Karena sekarang kan kita sudah tidak diajarkan bahasa Indonesia di sekolah lagi Dan juga bahasa Indonesia tuh maksudnya kita nggak terlalu sehari-hari tuh kita disini pakai bahasa Teton Dan bukan pakai bahasa Indonesia gitu Cuman bahasa Indonesia ini mereka tuh belajar dari TV doang Keren banget gak sih? Itu salah satu hal yang bikin aku cukup bangga Karena mereka bisa belajar sesuatu cuman dari nonton TV doang Berarti kan mereka ini kayak keren banget gitu Mereka nonton TV doang Kalau aku sendiri ya Aku tuh belajar dari orang tua aku Karena papa aku tuh orang Indonesia Kalau kalian nggak tau ini ada beberapa yang tanya juga sama aku Aku orang mana? Mama aku orang Timur Leste Bapak aku orang Kupang Jadi justru bahasa Indonesia itu bukan bahasa Indonesia juga sih Bahasa Kupang tuh bahasa pertama aku ya Tapi bahasa Kupang sama bahasa Indonesia kan deket ya Jadi aku belajar Indonesia itu ya Dari pap mama gitu Karena bapak kan orang Indonesia jadi Gramar aku juga agak bagus lah gitu Nggak berantakan banget gitu So tapi kita lanjut lagi ke pembahasan Kenapa kita keluar ya Mereka disini tuh kayak belajar bahasa Indonesia tuh kayak dari TV, dari musik, dari Apa? Sinetron ya Sinetron drama gitu Mereka tuh biasanya belajar dari situ Karena Kalau kalian nggak tau ya Disini hiburan tuh Kalau sekarang sih udah agak mendingan ya Maksudnya musik tuh juga banyak banget Seniman-seniman Yang as tidak Timur Leste support banget Buat seniman-seniman dari Timur Leste Penyanyi-penyanyi Jadi sekarang juga sudah banyak gitu Hiburan dari Timur Leste Tapi sekarang mungkin kayak tinggal Masih 50-70% tuh Hiburan masih tetap dari Indonesia sih Kayak sinetron atau film Itu masih dari Indonesia Mereka kebanyakan belajar dari situ kan Dari film Dari Apa namanya Musik Mereka ngerti itu dari situ gitu So kayak gitu guys Terus kita lanjut fakta yang terakhir Yaitu fakta yang kelima Kita lanjut ke fakta yang kelima Nah bahasa Indonesia tuh Dijadikan jadi bahasa gaul Jadi kalau anda-anda ini semua Maksudnya Kalau kalian nggak tau Dijaman dari sini Kita karena mungkin Kayak dari drama Dari sinetron Dari movie Itu kan kayak banyak Kata-kata anak-anak gaul gitu Di Indonesia kan Jadi mereka pun disini Kita pakai itu juga beberapa ya Kayak mereka biasanya Kayak panggil kayak Cui-cui gitu Kayak cui gitu Kayak baper-baper kepo gitu Atau apa segala macam Mereka sering banget pakai Kita disini sering banget pakai Juga kayak bahasa-bahasa Indonesia Yang gaul-gaul gitu ya Kayak disini kita pakai sama juga gitu Sebagai kayak bahasa gaul juga Disini gitu Jadi kalau di sekolah pun Kayak banyak yang kayak Cui-cui gitu Kayak pakai bahasa gaul Indonesia Jadi bahasa gaul di Indonesia pun Bisa juga jadi bahasa gaul di Timor Leste gitu So itu aja fakta 5 fakta tentang bahasa Indonesia di Timor Leste Kalau kalian suka tentang video ini Kalian bisa like video ini Dan juga kalian bisa subscribe di channel aku Kalau kalian pengen tau lagi tentang So kalau kalian semua pengen tau lagi tentang Timor Leste Atau kehidupan Timor Leste seperti apa Indonesia di Timor Leste tuh gimana Tentang masyarakatnya juga Pengen belajar bahasa sportu juga Kalian bisa subscribe di channel aku So segitu aja Video aku kali ini Bye Sampai ketemu di video aku selanjutnya Sampai ketemu di video